Romantis, tujuh potret Syahrini bareng Reino Barak nikmati golden hour di Jepang, Fibusnya serasa honeymoon lagi. Keromantisan Syahrini dan Reino Barak memang seolah tak ada habisnya. Bagaimana tidak, meski sudah tiga tahun menikah, Syahrini dan Reino Barak masih saja terus terlihat romantis bak pengantin baru. Terbukti, Syahrini dan Reino Barak sering menunjukkan kemesraan di media sosial. Terbaru, Syahrini mengunggah beberapa potret mesra dan romantis dirinya bersama sang suami saat nikmati golden hour di Jepang. Di momen itu, keduanya terlihat begitu mesra bak pengantin baru yang sedang melakukan honeymoon. Penasaran, seperti apa potretnya? Daripada penasaran, langsung saja yuk lovers intip beberapa potret mesra dan harmonis Syahrini bareng Reino Barak berikut ini. Tampil serasi. Syahrini dan Reino Barak jadi salah satu pasangan selebriti yang sudah serasi sejak awal. Setelah menikah keduanya jadi semakin terlihat serasi, terlebih saat tampil mengenakan senada. Seperti saat menikmati golden hour di atas kapal, Syahrini dan Reino Barak tampak serasi memakai pakaian serba putih. Selalu romantis. Menikmati golden hour bersama pasangan tentu jadi hal yang membahagiakan. Tak terkecuali bagi Syahrini dan Reino Barak. Keduanya terlihat sangat bahagia saat menikmati golden hour dari atas kapal. Tak sekadar bahagia, suasana romantis juga menyelimuti keduanya. Penuh kemesraan. Momen Syahrini dan Reino Barak menikmati golden hour tampak penuh kemesraan. Di momen romantis itu, keduanya tak segan saling memberikan rangkulan tanda sayang terhadap pasangan. Benar-benar mesra dan romantis bak pengantin baru. Bak sedang honeymoon lagi. Aura kebahagiaan Syahrini dan Reino Barak saat menikmati golden hour tak tertahan lagi. Wajah mereka tampak berbinar. Bak kebahagiaan pengantin baru yang sedang melakukan honeymoon secara romantis. Bikin baper. Keromantisan Syahrini dan Reino Barak sukses bikin baper banyak penggemar. Banyak penggemar yang kemudian berandai-andai ingin bisa menikmati golden hour dari atas kapal, sebagaimana yang Syahrini dan Reino Barak lakukan. Nikmati momen berdua. Selama ini, Syahrini dan Reino Barak sudah cukup sering melakukan berbagai perjalanan romantis berdua. Kendati demikian, nyatanya momen menikmati golden hour bersama di Jepang tetap terasa spesial bagi mereka berdua. Hal ini terlihat dari betapa Syahrini dan Reino tampak sangat menikmati momen romantis mereka kali ini. Sering melakukan hal romantis. Menonton golden hour dari atas kapal di Jepang, sebenarnya hanyalah salah satu momen romantis Syahrini dan Reino Barak. Sebab, selama ini keduanya telah melakukan banyak hal romantis berdua. Salah satunya, saat Reino menemani Syahrini belanja. Dengan penuh kasih, Syahrini membuat postingan romantis untuk sang suami sebagai bentuk ucapan terima kasih. Itulah sederet potret saat Syahrini dan Reino Barak melihat golden hour. Bak bangsawan, ini sembilan gaya elegan Syahrini dengan busana serba putih saat berlayar di Jepang bareng Reino Barak. Mulai dari jalan-jalan hingga berbelanja, ia juga sempat pergi berlayar naik iyah. Menikmati golden hour di atas kapal, Syahrini dan Reino Barak tampil serasi dengan busana serba putih. Pelantun, sesuatu itu tampil elegan mengenakan gaun putih panjang penuh rendah, dipadukan dengan hijab warna putih senada. Melengkapi penampilannya, ia juga mengenakan kacamata hitam dan topi boter. Sempat berganti pakaian, Syahrini kali ini memadukan kemeja putih dengan long skirt bermotif buah-buahan nuansa putih. Ia tampak mengganti topi bundarnya dengan floppy hats warna beige. Sementara, Reino tampil memadukan kemeja putih dengan celana pendek warna senada. Meski terkesan simple, penampilan Syahrini kali ini begitu menawan dan elegan bak bangsawan. Setelah pulang ke Indonesia beberapa waktu, lalu, Syahrini kini kembali melakukan perjalanan liburan ke Jepang. Bersama Reino Barak tercinta, Syahrini asyik menghabiskan waktu liburannya dengan mengunjungi tempat-tempat wisata. Simak deretan potretnya. Rupanya pelantun aku tak biasa itu sedang menikmati liburannya di Jepang. Tentu saja ia di sana tak sendiri, melainkan ditemani oleh suami tercinta, Reino Barak. Tak ada yang berubah dari Syahrini, gayanya tetap cetar di manapun berada. Salah satu momen Syahrdu liburannya adalah menikmati sunset di atas kapal mewah. Sejauh ini Syahrini banyak mengunggah foto dirinya saat berada di Tokyo. Bahkan penyanyi satu ini mengunggah foto dengan caption berbahasa Jepang, loh. Syahrini menyebut kalau di Jepang saat ini sedang musim panas. Ia pun merasa agak kewalahan dalam melawan rasa panasnya udara di sana. Aksi Syahrini dan Reino Barak ala cita yang fashion week di jalanan Jepang, inses pamer di gendong. Aksi Reino Barak menggendong penyanyi Syahrini di Zebra Cross jalan di Tokyo, Jepang terekam. Syahrini dan Reino Barak kini sedang berada di Jepang setelah sebelumnya mampir ke Singapura. Penyanyi 40 tahun yang akrab di sapa inses tersebut jalan-jalan mengitari kota Tokyo dengan sang suami. Reino Barak mengajak Syahrini pulang kampung setelah beberapa lama tak ke Jepang. Salah satu momen yang diabadikan Syahrini adalah pada saat digendong oleh suami tercinta di Zebra Cross. Dia beraksi ala cita yang fashion week yang sedang heboh di Indonesia. Adegan Reino Barak menggendong Syahrini terpotret dan dibagikan melalui Instagram pribadi milik inses. Dilansir banjarmasinpost.co.id dari unggahan Instagram at Prinsis Syahrini pada Senin, tanggal 8 Agustus tahun 2022. Adegan Reino Barak menggendong Syahrini di tengah trotoar diambil pada malam hari. Gemerlap lampu dan bangunan tinggi kota Tokyo tampak ramai di malam hari. Tubuh mumil Syahrini nemplok di punggung Reino Barak. Keceriaan terpancar dari wajah Syahrini yang juga berpose dengan mengacungkan dua jari. Sementara itu, satu lagi tangan inses berpegangan erat ke dada Reino Barak. Good night Tokyo, tulis Syahrini melalui caption. Kado ultah dari orang tua Reino Barak untuk Syahrini. Penyanyi Syahrini baru saja berulang tahun yang ke-40 pada Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022. Artis yang memiliki nama panggung inses tersebut menggelar pesta ulang tahun bersama teman-teman dekatnya dan Reino Barak. Selain pesta, Syahrini sang pelantun lagu, sesuatu, itu juga mendapatkan kado dari suami, mertua dan para sahabatnya. Hal tersebut diketahui dari postingan Instagram stories yang dibuat oleh Syahrini melalui akun Instagram istri pengusaha Jepang tersebut membagikan kebahagiaannya lantaran mendapatkan kado ulang tahun dari ibu dan ayah mertua. Kedua orang tua Reino Barak memberikan Syahrini kado disertai sepucuk surat. Kado tersebut adalah suatu benda yang tidak diketahui jenisnya, namun dari brand kartier yang dibungkus kotak putih dan terikat pita merah. Hanya saja, Syahrini membagikan isi sepucuk surat dari mertuanya itu. Berikut ini kalimat dalam isi surat tersebut. Happy Milad, Semoga Selalu. Palang lindungan Allah SWT, Cano Reiko. Mengapresiasi perlakuan manis mertuanya, Syahrini lantas mengaturkan rasa terima kasihnya. Bahkan, Inses juga memuji kebaikan Rosano Barak dan Reiko Barak yang selalu berlaku romantis terhadap dirinya dengan memberikan kado ulang tahun. Tak dipungkiri, Syahrini mengatakan bila ayah dan ibu mertuanya selalu menjadi orang yang pertama kali memberikan ucapan ulang tahun kepadanya. Terima kasih telah menonton!